Intro Angka perceraian di Banyuwangi terbilang tinggi di tahun 2022 ini Terbukti selama Januari sampai awal Februari saja sudah ada 1.124 orang menjadi janda baru Hal ini tercatat dalam perkara di pengadilan agama Banyuwangi Kamis 10 Februari 2022 Angka perceraian tersebut tercatat meningkat dari tahun 2021 yang berjumlah 7.405 perkara Terdiri dari cerai talak sejumlah 1.809 kasus dan cerai gugat sejumlah 4.085 perkara Sedangkan selama Januari 2021 terdapat 944 perkara cerai Panitera PA Banyuwangi Subandi mengatakan perkara cerai di Banyuwangi pada tahun 2021 sudah 98 persen terselesaikan Sedangkan untuk awal tahun 2022 di bulan Januari sampai awal Februari mengalami peningkatan Tercatat ada 1.124 perkara yang disidangkan baik itu gugatan maupun permohonan Dijelaskan perceraian di Banyuwangi rata-rata didominasi usia muda yaitu umur 20-30 tahun Bahkan tak sedikit juga yang mengajukan permohonan ataupun gugatan perceraian di bawah usia 20 tahun Ada pun sebab perceraian ialah faktor ketidakcocokan dan faktor pendorong yang paling krusial yaitu ekonomi Selanjutnya saat ini PA Banyuwangi membuat 5 tempat sidang untuk mempercepat penyelesaian perkara Untuk 1 tempat sidang dapat menyelesaikan 30-40 perkara Sehingga dengan adanya 5 tempat sidang bisa menyelesaikan 160 perkara Selain itu di pengadilan agama juga terdapat bantuan hukum terpadu atau bakumdu Ini gunanya membantu masyarakat untuk konsultasi dalam menyelesaikan perkaranya Bantuan itu diberikan secara cuma-cuma Pengadilan agama Banyuwangi untuk tahun 2021 ini Itu menerima perkara itu 7.405 perkara Jadi tahun 2021 itu 7.405 perkara Jadi sisa perkara tahun lalu itu sekitar 800-an Kemudian yang diselesaikan tahun 2021 itu 7.882 perkara Sehingga penyelesaian perkara ini itu sudah 98 persen Tinggal 2,9 persen saja yang belum terselesaikan Jadi juga termasuk perkara yang eksekusi Dari eksekusi sebelumnya itu kurang lebih 10 perkara Alhamdulillah di tahun 2021 ini tinggal 1 perkara yang belum terlaksana eksekusinya Itu karena kaitan dengan eksekusi itu juga kaitan dengan lelang Maka harus ada proses dengan KPK dan algebra Jadi saya selaku panitra pengadilan agama Banyuwangi kelas 1A Jadi menyampaikan ini konkret sekali Kemudian perkara masuk di bulan Januari Sampai dengan tanggal 10 Februari ini Jumlahnya itu 1.124 perkara Baik itu PDTG gugatan Maupun PDTP itu permohonan persifat polenter Itu semuanya itu 1.124 perkara Sampai dengan tanggal 10 Februari tahun 2022 Bawasannya di pengadilan agama Banyuwangi ini Itu ada 5 ruang sidang Setiap hari persidangan itu 1 ruang sidang tidak kurang dari 40 perkara Jadi 30 sampai 40 perkara Berarti kalau 4 ruang sidang kurang lebih 160 perkara Jadi pengadilan agama disini Bukan hanya menangani masalah perceraian Melainkan disini Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Itu masalah perkawinan Masalah perceraian Perkawinan diantaranya Misalkan kawin masih belum Dengan usia 19 tahun Harus izin kepadilan Minta dispensasi Dan banyak hal disini Bukan hanya perceraian Juga di media Kemudian penanganan penyelesaian Harta bersama Atau bono gini Kemudian penyelesaian penanganan Masalah penetapan ahli waris Untuk kepentingan apa Penetapan ahli waris ini Kemudian penyelesaian Harta waris Sengkita waris Sengkita wakab Banyak sekali disini Kemudian Sengkita tentang ekonomi syariah Ini banyak sekali Terakhir kami melaksanakan ekskusi kapal Yang lelang kapal Penyeberangan Antara ketampang dan kelima Kami selesaikan itu Alhamdulillah Terus selesaikan Laporan Rifki Leo Tadatudih TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!